bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada pernyataan yang mengheborkan jagad raya kawan ya ini dari repelita.com ya bahwa viral pernyataan Ruki Gerung ingin membuat negara Islam Revli Harun sebut menarik ngeri-ngeri sedap MPS ada apa dengan Pancasila kenapa pengamal politik Ruki Gerung kini tengah hangat jadi perbincangan publik usai pernyataannya mengenai negara Islam viral di media sosial Ruki Gerung mengatakan bahwa ia ingin membuat negara Islam karena beranggapan bahwa di negara Islam keadilan muda didapatkan dibanding di negara Pancasila Hai pernyataan Ruki Gerung itu kemudian diunggah kembali oleh ahli hukum tata negara Revli Harun melalui kanal Youtubenya dalam video tersebut Ruki Gerung mengaku telah mempelajari filsafat Islam dan hukum Islam hingga membuatnya tertarik membuat negara Islam Hai saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius kata Ruki Gerung dikutip kabar besuki dari YouTube Revli Harun pada 23 Maret 2022 Hai karena saya berpikir Justice itu sebenarnya ada di dalam teologi muslim tambahnya Hai kendati demikian Ruki Gerung tetap sadar bahwa keinginannya untuk membuat sebuah negara Islam sangat mustahil diwujudkan karena menurutnya akan membutuhkan banyak hal seperti anggaran hingga pendukungan internasional untuk membuat sebuah negara Islam jadi dalam pikiran saya saya beraspirasi itu Kenapa karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibandingkan daripada negara Pancasila ujarnya Hai pernyataan Ruki Gerung yang ingin membuat negara Islam itu sontak menuai komentar dari sejumlah pihak salah satunya dari ahli hukum tata negara Revli Harun Revli Harun menilai bahwa pernyataan Ruki Gerung yang menginginkan sebuah negara Islam hanya sebagai bentuk temuan akademik menarik ya ngeri-ngeri sedap kata Revli Harun seperti dikutip dari kanal YouTube pribadinya saya kira kita hormati sebagai corak berpikir sebagai semua sebuah temuan akademik oleh Ruki Gerung ya imbuhnya Revli Harun mengatakan bahwa negara Islam yang dimasuk oleh Ruki Gerung hanya perkara nilai mengenai sebuah keadilan ia juga mengaku setuju bahwa negara Islam lebih mudah mencari keadilan dibanding negara Pancasila karena menurutnya sebagian besar nilai-nilai Pancasila muncul dari nilai-nilai Islam Hai jadi yang kita pahami adalah yang dimaksud dengan negara Islam itu tentu nilainya valunya valu yang terkait dengan bagaimana mendistribusikan keadilan bagaimana mendapatkan keadilan yang lebih baik lebih cepat jelasnya tidak heran sesungguhnya karena sebagian besar nilai-nilai Pancasila itu juga muncul dari nilai-nilai Islam tentunya tambahnya lebih lanjut Revli Harun menyebut bahwa pemikiran Ruki Gerung yang menginginkan negara Islam harus tetap dihormati sebagai temuan akademik dan pola pikir jadi sekali lagi ini harus kita pahami sebagai temuan Ruki Gerung sebagai seorang filsuf yang biasa melihat nilai-nilai yang berkembang di dunia ini dan dikaitkan dengan bagaimana mencari keadilan Hai jadi jangan baperan jangan langsung dibilang makar tandasnya Wah semakin ramai ini Hai iya kan Hai jadi ternyata diam-diam Pak Ruki Gerung ini senang dengan ya Hai Hai pembentukan negara Islam Hai dibanding negara Pancasila Hai ini dari segi keadilan Hai menurut saya Hai ya Pancasila ini sudah bagus ya sila kelima sudah nyata disitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hai jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan Pancasila Hai karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan agama manapun baik agama Islam Kristen Hindu Buddha tidak bertentangan Hai yang perlu disini kita bahas adalah Hai bagaimana agar penyelenggara ya negara yaitu para pemimpin para penguasa para abdi negara siapapun mereka yang gajinya Hai dari rakyat melalui negara Hai kalau menjalankan amanah konstitusi amanah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka secara pasti keadilan akan terjadi Hai jadi Pancasila ini tidak ada yang salah dengan Pancasila ya Hai nah karena apapun bentuk negaranya entah itu republik entah itu eh Islam ya negara Islam atau hilafah entah itu liberal dan sebagainya apapun bentuknya itu itu pasti tujuannya baik Hai namun yang mengawaki inilah cara berpikir mereka inilah yang merusak nilai-nilai yang sudah disepakati Hai seperti siapa koruptor siapa lagi yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan Hai ini larinya ke sana Hai maka yang diharapkan disini lahir manusia-manusia memiliki akhlak yang baik mental yang bagus Hai Hai karena memang sifat dasar manusia adalah ingin selalu melakukan yang terbaik Hai dan rata-rata manusia adalah gila jabatan gila harta Hai boleh orang kaya boleh jadi pejabat boleh Hai tapi jangan itu semua diraih dengan cara-cara yang tidak berakhlak Hai ya yang bermental buruk ya seperti sekarang mau pemilih mau pemilu Hai ya calon pemimpin yang tidak punya duit ya tidak terpilih lah Hai nah ini kan cara-cara kotor Hai itu itu pemikiran saya dan secara pribadi saya tetap doakan Pak Ruki Gerung senantiasa diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang berkualitas Hai Merdeka NKD harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.